Halo everyone, anywhere, everywhere, sahabat-sahabat dimanapun berada Video kali ini saya buat khusus untuk menanggapi atau sebagai jawaban Dari seorang teman yang beberapa waktu yang lalu menghubungi saya melalui sosial media tertentu Bernama Pak Heri ya Pak Heri di kota tertentu di Indonesia Menghubungi saya dan meminta tanggapan saya atas Fenomena seringkali terjadinya orang yang merasa terganggu oleh suara pengajian di masjid Orang yang merasa terganggu oleh pengajian-pengajian di masjid Yang katanya terlalu keras, yang mengganggu ketentraman umum dan sebagainya Fenomena ini terjadi di banyak tempat Dulu beberapa tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu tepatnya ya Terjadi ada seorang ibu yang protes di daerah Sumatera sana Kemudian malah berakhir masuk penjara pula Gara-gara protes suara azan waktu itu ya Yang dianggap terlalu berisik dan mengganggu Nah kemudian juga seringkali terjadi di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslim Juga merasa terganggu Salah satu contohnya pada video berikut ini Ini sesama ngaku muslim Tapi berantem juga Gara-gara yang satu merasa terganggu Atas keributan atau Pengeras suara yang terlalu berisik Dari suatu masjid Ini contoh videonya berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Nah itu tadi salah satu contoh video yang sempat beredar viral beberapa minggu yang lalu Keributan atau kekacauan atau ada pihak-pihak yang merasa terganggu Sesama mengaku muslim Tapi juga merasa terganggu karena suara berisik di satu masjid tertentu ya Nah sahabat-sahabatku Sebelum saya lanjutkan memberikan komentar saya dan tanggapan saya kepada Pak Eri Silahkan teman-teman juga simak cuplikan video berikut ini Ini tanggapan dari Pak Yusuf Kala beberapa tahun yang lalu tentang fenomena seorang ibu yang ketika protes Karena merasa terganggu suara masjid tertentu di daerah Sumatera sana Kemudian malah berakhir masuk penjara Ini konyol sekali Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi putusan pengadilan Negeri Medan terkait vonis Meliana Warga Tanjung Balai Sumatera ini di vonis penjara karena curhatannya mengenai pengeras suara azan masjid JK selaku ketua Dewan Masjid Indonesia mengaku Sudah sering meminta pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk tidak memasang pengeras suara terlalu keras Selain itu Dewan Masjid juga telah mengimbau pengajian dan azan dengan pengeras suara tak terlalu lama JK mengaku kurang memahami protes yang dilakukan Meliani Namun menurut JK tak seharusnya Meliani berakhir dengan dipidana Terima kasih Jarak masjid dengan masjid itu berdekatan Jadi jangan tidak perlu terlalu lama Karena orang jalan kaki dalam waktu 5 menit 10 menit sudah sampai Jadi tidak perlu panjang sampai setengah jam Saya tidak tahu apa yang terjadi di situ Tapi intinya adalah Bahwa memang kita sudah minta masjid itu Jangan terlalu keras suara pengajian dan azan Jangan melampaui masjid yang sama Nah itu tadi sahabat-sahabatku Salah satu peristiwa yang terjadi yang sangat disayangkan ya Hanya karena orang protes Karena merasa terganggu dengan suara berisik di satu mesjid Kemudian kok malah Tidak berakhir dengan Ya saling dibicarakan baik-baik Cari jalan keluar yang baik-baik Dibicarakan secara keluargaan Tapi malah berakhir Masukkan penjara Ini konyol sekali ya Sahabat-sahabatku Sangat konyol dan sangat Penuh dengan kemunafikan Saya katakan munafik mengapa Jadi begini sahabat-sahabatku Sebenarnya Kalau kita bicara tentang orang-orang beragama itu kan Ukurannya jelas ya Ada kitab sucinya Misalkan Kalau orang ngaku Kristen misalkan Jelas Kristen yang asli itu seperti apa Kita bisa ukur secara Alkitab Kristen yang asli Pasti sesembahannya sama dengan sesembahannya Kristus Sesembahannya sama dengan sesembahannya Yesus Kan gitu Itu contoh ya Kemudian ada syarat-syaratnya juga Bagaimana orang bisa disebut Kristen Syarat-syaratnya sangat jelas tertulis di Alkitab Nah begitu pun ketika ada orang Banyak mengaku sebagai Muslim Atau sebagai Islam Islam itu artinya orang yang tunduk patuh taat kepada Allah Bukan tunduk patuh kepada organisasi Tunduk patuh kepada egonya Bukan Tapi tunduk dan patuh kepada Allah Sebenarnya kalau kita lihat ukurannya di Al-Quran juga jelas Orang bisa disebut Islam ya Kalau tunduk patuh Misalkan Di dalam Al-Quran dikatakan Umat Muslim tidak boleh menghina Sembahan agama lain Itu di surat Al-Anam ayat 108 Misalkan Jangan menista agama lain Tapi banyak hari ini orang-orang yang bahkan Ngaku Ustadz menyebut dirinya sebagai ulama Malah Sering sekali menghina Menista Mengecek-ecek Agama lain Jadi sebenarnya ini kacau sahabatku Saya sering sekali memberikan ilustrasi Jika di negara ini ada banyak orang yang ngaku polisi Ngaku tentara Padahal ternyata polisi gadungan Tentara gadungan Tapi dibiarkan Beredar Beredar begitu saja di masyarakat Apa yang terjadi Rusak negara Nah begitu pun demikian halnya Jika ada orang yang mengaku sebagai Beragama Mengaku Kristen Atau mengaku Islam Tapi ternyata setelah diukur dengan ukuran kitab sucinya Sama sekali tidak sesuai Bahkan mereka berani menyebut diri sebagai guru agama Tapi ajaran agamanya sendiri dilanggar Salah satunya itu tadi Surat Al-Anam ayat 108 tegas mengatakan Umat musim tidak boleh menghina Atau mengecek Sembahan-sembahan agama lain Mau ada agama lain Nyemba batu Nyemba uang Biarin Tidak boleh dihina Tapi faktanya hari ini Begitu banyak orang yang menyebut diri sebagai Ustadz Atau ulama Tapi sering sekali menebarkan kebencian Menghina agama-agama lain Tapi gitu disebut sebagai Islam Nah ini kan rusak negara Diakui Oh ini ustadz muslim Ini ustadz muslim Rusak negara Nah itu salah satu contoh Baik saya akan langsung menjawab Pertanyaan Pak Eri Bagaimana dengan fenomena Kekacauan Yang sering terjadi Tentang Suara Masjid Atau suara Pengajian dari masjid Yang sering mengganggu itu Yang terlalu keras Saya tidak mau banyak Berteori sahabat-sahabatku Saya langsung bukakan aja Ayatnya di Al-Quran Orang muslim adalah orang Yang percaya Al-Quran Orang muslim adalah orang Yang menjadikan Al-Quran Sebagai tolak ukur Kehidupan pribadi Kehidupan sehari-harinya Di dalam surat Al-Quran Sebenarnya sudah sangat jelas Jangan menyebut nama Allah Dengan suara keras Sekali lagi Di Al-Quran sudah sangat jelas Di dalam surat 7 Surat ke-7 Ayat 205 Surat ke-7 Ayat 205 Surat ke-7 itu Surat Al-Araf Ayat 205 Itu jelas Very clear Tertulis Jangan Menyebut nama Allah Dengan suara keras Jadi ketika sembayang Ketika Pengajian Atau ketika apapun Jangan menyebut nama Allah Dengan suara keras Nah Yang dilakukan banyak orang Yang ngaku-ngaku muslim apa? Bukan dengan suara keras saja Malah pakai Pengeras suara Sudah keras Tambah pengeras suara lagi Nah jadi Perbuatan-perbuatan yang seperti ini Jelas melanggar Surat Al-Araf Ayat 205 Nah apakah orang-orang seperti ini Bisa disebut sebagai muslim? Silahkan Anda jawab sendiri Apakah orang-orang seperti ini Bisa kita katakan Sebagai orang yang taat Kepada Allah? Silahkan Anda jawab sendiri Ya Kemudian juga Di dalam surat ke-17 Kalau tadi surat 7 Sekarang surat 17 Surat 17 Ayatnya yang ke-110 Ya surat 17 itu Surat Al-Isra Surat Al-Isra Ayat 110 Itu juga dikatakan Ketika sholat ini Jangan mengeraskan suara Ketika sholat Jadi suaranya harus pas Jangan terlalu pelan Jangan rendah Tapi juga jangan dikeraskan Itu ada tertulis Ya Jadi ayatnya jelas Sahabat-sahabatku Surat 7 Ayat 205 Dan surat 17 Ayat 110 Nah Jadi Ya itulah jawabannya Sehingga sahabat-sahabat Teman-teman Dan khususnya Pak Airi Bisa tafsirkan sendiri Apakah orang-orang Yang tidak mentaati Al-Quran Bisa disebut Sebagai muslim Bisa kita akui Sebagai islam Silahkan dijawab sendiri Ya Saya berikan ilustrasi tadi Jika di setiap hari Di dalam kehidupan Bermasyarakat kita Banyak orang Ngaku polisi Ngaku sebagai tentara Tapi ternyata Tidak memenuhi Syarat-syarat Sebagai tentara Tidak memenuhi Syarat sebagai polisi Dan kita anggap Ya tidak apa-apa lah Mereka tetap tentara Mereka tetap polisi Loh buktinya apa ya Kan mereka ngaku Mereka ngaku polisi Ya berarti mereka polisi Mereka ngaku tentara Ya berarti mereka tentara Rusak negara Kalau seperti itu Nah demikian juga Sahabat-sahabatku Jika hari ini Ada di antara Anda Dan saya Ngaku sebagai beragama Ukurlah dengan Kitab suci Ya jadi Jangan karena saya Ngaku Kristen Maka saya pasti Kristen Saya ngaku Muslim Saya pasti Muslim Rusak kalau begitu Ukurannya kan jelas Bicara tentang Muslim Ukurannya Al-Quran Bicara tentang Kristen Ukurannya Al-Kitab Ya jadi Demikian Pak Airi Jawaban dari saya Oh iya Saya ingin juga Mengutipkan pernyataan Dari Gusmus Berikut ini Tentang bagaimana Harusnya menyebut Nama Allah itu Al-Quran tegas Mengatakan Jangan dengan suara keras Lah kok malah Bukan cuma keras Tapi teriak-teriak Pakai toa Pengeras suara Nah Perhatikan baik-baik Pesan dari Gusmus Berikut ini Kau bilang Tuhan sangat dekat Namun kau sendiri Memanggilnya Dengan pengeras suara Setiap saat Oleh Gusmus Sahabat-sahabatku Himbauan Atau peringatan Yang disampaikan Gusmus ini Sebenarnya juga berdasarkan Kitab suci Al-Quran Dimana Di dalam surat Al-Araf tadi Dan di dalam surat Al-Isra tadi Sudah begitu jelas Dikatakan Jangan menyebut Nama Allah Dengan suara keras Jangan mengeraskan suara Ketika Sholat Dan pula Di dalam surat Al-Quran Kita diberitahu Bahwa Allah itu Berada Lebih dekat Dari urat leher Ia maha halus Dan lebih dekat Dari urat leher Sangat dekat Jadi untuk menyebutnya Anda tidak perlu Dengan suara keras Apalagi berteriak-teriak Sebab Ia Sangat Dekat Lebih dekat Dari urat leher Sehingga kita Tidak perlu Seperti orang Yang tersesat Di tengah hutan Yang berteriak-teriak Minta tolong Tidak perlu Tapi sebutlah Dalam hati Atau kalau dengan Mau bersuara Dengan suara yang lembut Sebab Ia lebih dekat Dari urat Leher Terima kasih upmum Dan reduc Mastor Dari urat sud Pilt Dari urat Dari urat Dari urat Dari urat